Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah Di bawah kepemimpinan Atang Pujianto SHMH, Kejaksaan Negeri Magetan terus membuat terobosan baru Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Terobosan dan inovasi dilakukan demi terwujudnya Kejaksaan Negeri Magetan yang smart, sinergitas, mumpuni, agamis, responsif dan transparan Ada 6 terobosan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Magetan Pertama, manajemen perubahan Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan dokumen rencana kerja, monitoring evaluasi reformasi birokrasi, perubahan pola pikir dan budaya kerja, sosialisasi dan internalisasi untuk membangun budaya kerja Serta pembuatan surat keputusan terkait keterbukaan informasi, pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu Kedua, penataan tata laksana Kejaksaan Negeri Magetan memperlakukan standar operasional prosedur sesuai pedoman dari Kejaksaan Agung Efisiensi dan efektivitas birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen kerja Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik dengan sistem aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia Dengan target meningkatnya ketaatan, kedisiplinan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada masing-pasing zona integritas Hal ini terimplementasi dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai yang selaras dengan perencanaan kinerja Pembuatan laporan LHKPN maupun ELHKPN dan pengisian LHKASN oleh pegawai tata usaha Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja Terobosan ini terimplementasi dengan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala Kelima, penguatan pengawasan Yang meliputi penanganan gratifikasi, pembangunan zona integritas, zona bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, pengaduan masyarakat dan SK benturan kepentingan Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik Terobosan ini dilakukan dengan adanya petugas pelayanan terpadu satu pintu Keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi Kejaksaan Negeri Magetan juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram untuk menyampaikan informasi, program, kinerja kepada masyarakat umum Ya ini tadi saya habis ngambil barang bukti, ternyata pelayanannya ramah, baik dan cepat Tidak seperti yang dikatakan orang-orang kepada saya, yang dulu katanya ribet, susah, ternyata enggak, ternyata itu cepat Sejumlah inovasi juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magetan Sejalan dengan enam terobosan di atas, Kejaksaan Negeri Magetan juga melakukan sejumlah inovasi Seperti aplikasi sistem registrasi tilang atau serintil Dengan aplikasi yang bisa didownload di Playstore ini, masyarakat tidak perlu antri untuk mengambil bukti tilang kendaraan dan terhindar dari calung Kita enggak perlu antri, terus bebas dari calung Dan yang paling penting, kita bisa membayar di kantor pos mana saja Dan barang bukti juga bisa diantar di rumah, jadi kita tinggal tunggu di rumah saja Pelaksanaan Wadah Jaksa Inspektorat Koordinasi atau Waji Sebagai bentuk sinergitas antara Kejaksaan dengan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam menerima pengaduan masyarakat dan penanganannya Tentu adanya wajah ini adalah menunjukkan satu indikasi adanya sinergi yang bagus Antara pemerintah daerah dengan APH dalam menangani pengaduan masyarakat Pelajar kenal penegakan hukum atau peka penegakan hukum Dimana Kejaksaan Negeri Magetan berlusukan ke sekolah-sekolah Untuk mengenalkan hukum sejak dini kepada para pelajar Jaksa membangun desa atau sambang desa untuk mengawal penggunaan anggaran keuangan desa dengan baik, tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Pembangunan kedai pelayanan publik yang ada di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Magetan. Ketersediaan area difabel, ruang laktasi dan ruang konsultasi, diversi bagi warga masyarakat. Selain itu, Kejaksaan Negeri Magetan juga berjalan sinergis dengan organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Magetan, seperti program TP4D yang terus dijalankan. Ini sangat bermanfaat bagi di ASPU karena kegiatan kita yang sangat banyak. Jadi kalau kita umapakan, TP4D ini seperti mengatakan kalau mengatasi malaria itu sudah preventifnya dari awal dilaksanakan. Jadi tidak hanya nyamuknya yang dicari, tapi sampai dengan belok-belok dan manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada TP4D untuk Kabupaten Magetan. Kenapa dengan TP4D itu teman-teman saya pada waktu pengadaan perang dan jasa merasa terayomi dan terlindungi? Kenapa dengan adanya TP4D akan menjadi terlindungi dari segi kukum? Karena kelemahan birokrasi adalah ketika berhadapan apakah apa yang dilakukan itu kemudian melanggar atau tidak, langsung bisa berkonsultasi atau mencapai arahan dari TP4D tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas dari sebuah organisasi atau lembaga baik eksekutif, legislatif, maupun judikatif. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Magetan merasa terhormat. Kejaksaan Negeri Magetan masuk dalam nominasi bersama 18 kejaksaan negeri lain yang akan diusulkan sebagai unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayami di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Untuk itu, kepada seluruh pegawai harus bekerja bersama-sama untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBPN. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat, serta profesional. Ini semua dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance menuju aparatur kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatkan kebatuan dan akuntabilitas kinerja. Harapan saya untuk mensukseskan program ini agar seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Magetan menjaga kebersamaan dan kekopakan untuk membangun kejaksaan yang lebih baik tanpa terkecuali untuk mendukung program reformasi birokrasi melalui kegiatan pembangunan zona integritas menuju WPK dan WBBM. Kejaksaan Negeri Magetan smart, sinergitas, mumpuni, agames, responsif, dan transparan. Wabri Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.